Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Gandim, Apores, Apoda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, kejati. Sebuah video viral di media sosial pada Senin 23 September 2024. Video tersebut menunjukkan aksi seorang wanita berkerudung kuning yang ternyata merupakan aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi yang melarang tetangganya untuk melakukan ibadah di rumahnya sendiri. Oknum ASN Kota Bekasi menolak keberadaan lokasi ibadah umat Kristiani. Oknum tersebut marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di sebuah rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Istri Bapak yang ganggu kami. Dibadah itu ke kita lho. Iya, dan tempatnya. Dibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Dibadah itu meminta izin. Dibadah memfasilitasi orang yang intoleran. Dibadah itu tidak ada izin. Beranggilah yang penting. Peristiwa tersebut berlangsung di Perumnas 2 Jalan Siput Raya Bekasi Selatan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat Oknum ASN itu menyual soal izin penggunaan rumah sebagai tempat ibadah umat Kristiani tersebut. Izinnya tidak ada. Tempat ibadah itu harus ada izin. Tempat tinggal tidak ada izin orang gila saja berhenti, teriak Oknum tersebut. Dalam video viral itu juga terlihat seorang pria mencoba melerai perdebatan Oknum ASN tersebut dengan sejumlah umat Kristiani yang melakukan pembelaan. Bapak memfasilitasi orang yang intoleran balas pria tersebut. Banyak warganet yang menyayangkan tindakan Oknum ASN tersebut lewat kolom komentar. Kebanyakan para warganet menyebut sikap tersebut tak hanya mencoreng institusi pemerintahan, tapi juga membuat malu kota Bekasi yang notabene mendapat peringkat kedua sebagai kota toleran di Indonesia. Sementara itu terjadi aksi demo di depan kantor wali kota Bekasi selasa 24 September 2024 oleh pemuda Batak Bersatu Bekasi menuntut ASN intoleran dipecat. Aksi protes lokasi ibadah umat Kristiani oleh Oknum ASN akhirnya berujung damai. Kedua pihak berseteru dimediasi oleh pemerintah kota Bekasi. Mas Riwati yang berprofesi sebagai kepala bidang pemasaran pariwisata di Sparbud kota Bekasi itu meminta maaf atas tindakannya yang dinilai publik intoleran. Berdasarkan video yang diunggah di akun Instagram adhumaskotabekasi, permintaan maaf disampaikan wanita parubaya itu melalui konferensi pers bersama penjabat wali kota Bekasi Raden Gani Muhammad beserta pendeta dari jemaat bersangkutan. Atas nama pribadi dan keluarga, pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat kota Bekasi khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Kepada Pemkot Bekasi, masyarakat Bekasi dan khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan, kata Mas Riwati di hadapan Awak Media selasa 24 September 2024. Kejadian ini membuat kita teringat akan pernyataan Presiden Jokowi dan Paus Franciscus serukan toleransi dan perdamaian dalam kunjungan bersejarah di Indonesia. Kedua pemimpin menekankan perlunya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan, serta pentingnya menyuarakan perdamaian di tengah meningkatnya konflik global. Perbedaan yang kita miliki, marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Apakah hanya sebatas minta maaf lalu masalah selesai? Semoga ini adalah kejadian intoleransi terakhir di negeri ini. Semoga.